Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Guru Ritman Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share Assalamualaikum Wr. Wb Peringatan akan muncul atau hadir jika sesuatu memang akan terjadi Peringatan ini bisa datang dari berbagai sumber Seperti pemerintah, lembaga resmi, atau lainnya Peringatan ada yang bersifat mendesak, ringan, ataupun jangka panjang Biasanya, peringatan diberikan untuk keselamatan atau menghindari bahaya yang mengancam Bukan untuk menakut-nakuti Tujuannya adalah agar kita selalu waspada dan selamat Peringatan tentu berbeda dengan ancaman Namun, peringatan bisa berubah menjadi ancaman jika diabaikan Terutama ketika situasi sudah mendesak Contohnya, pada kasus gunung meletus Jika peringatan untuk tidak mendekati area berbahaya diabaikan Maka hal tersebut bisa berubah menjadi ancaman Bagi seorang satriopi ningit, disadari atau tidak Ia selalu memberi peringatan terus menerus Jauh-jauh hari ia sudah memperingatkan tentang sesuatu yang akan terjadi Karena peringatannya inilah, banyak orang menganggapnya aneh Terutama karena sering berbicara di luar logika dan sering memperingatkan akan terjadinya suatu peristiwa Namun, yang ia peringatkan seringkali benar-benar terjadi Cepat atau lambat Sebagian orang lama-kelamaan mulai memperhatikannya Meskipun tetap menganggap sikap satriopi ningit ini aneh Peringatan yang ia berikan bukan hanya untuk golongan tertentu saja Tetapi untuk semua pihak yang terkait Namun, ada kalanya peringatan tersebut tidak dihiraukan Bahkan dijadikan lelucon Seakan tidak mempercayai semua itu akan terjadi Padahal, sebelum memberikan peringatan Satriopi ningit telah terlebih dahulu menganalisanya Ia memang pandai menganalisa sesuatu Baik yang masuk akal maupun yang tampak tidak masuk akal bagi orang yang tidak paham Kewaspadaan harus selalu ada Oleh karena itu, setiap ada peringatan Hendaknya dipahami dulu maksudnya Apakah baik atau tidak Jika dirasa baik dan untuk keselamatan Maka tidak ada salahnya untuk didengar Memperhatikan peringatan tidak akan merugikan dalam hal apapun Kecuali jika peringatan tersebut keliru Namun, kita pasti sudah bisa membedakan mana yang baik dan menolong Serta mana yang tidak baik atau merugikan Peringatan akan muncul atau hadir jika sesuatu memang akan terjadi Peringatan ini bisa datang dari berbagai sumber Seperti pemerintah, lembaga resmi, atau lainnya Peringatan ada yang bersifat mendesak, ringan, ataupun jangka panjang Biasanya, peringatan diberikan untuk keselamatan atau menghindari bahaya yang mengancam Bukan untuk menakut-nakuti Tujuannya adalah agar kita selalu waspada dan selamat Peringatan tentu berbeda dengan ancaman Namun, peringatan bisa berubah menjadi ancaman jika diabaikan Terutama ketika situasi sudah mendesak Contohnya, pada kasus dunung meletus Jika peringatan untuk tidak mendekati area berbahaya diabaikan Maka hal tersebut bisa berubah menjadi ancaman Bagi seorang Satriopi Ningit Disadari atau tidak Ia selalu memberi peringatan terus-menerus Jauh-jauh hari ia sudah memperingatkan tentang sesuatu yang akan terjadi Karena peringatannya inilah Banyak orang menganggapnya aneh Terutama karena sering berbicara di luar logika Dan sering memperingatkan akan terjadinya suatu peristiwa Namun, yang ia peringatkan seringkali benar-benar terjadi Cepat atau lambat Sebagian orang lama-kelamaan mulai memperhatikannya Meskipun tetap menganggap sikap Satriopi Ningit ini aneh Peringatan yang ia berikan bukan hanya untuk golongan tertentu saja Tetapi untuk semua pihak yang terkait Namun, ada kalanya peringatan tersebut tidak dihiraukan Bahkan dijadikan lelucon Seakan tidak mempercayai semua itu akan terjadi Padahal, sebelum memberikan peringatan Satriopi Ningit telah terlebih dahulu menganalisanya Ia memang pandai menganalisa sesuatu Baik yang masuk akal maupun yang tampak tidak masuk akal Bagi orang yang tidak paham Kewaspadaan harus selalu ada Oleh karena itu, setiap ada peringatan Hendaknya dipahami dulu maksudnya Apakah baik atau tidak Jika dirasa baik dan untuk keselamatan Maka tidak ada salahnya untuk didengar Memperhatikan peringatan tidak akan merugikan dalam hal apapun Kecuali jika peringatan tersebut keliru Namun, kita pasti sudah bisa membedakan mana yang baik dan menolong Serta mana yang tidak baik atau merugikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!